Rumah Sakit Lapangan Indrapura menyerahkan sepenuhnya pengumuman hasil uji kepada pihak Universitas Erlangga terkait sampel pasien migran Indonesia yang memiliki CT value di bawah 5. Pihak Rumah Sakit Lapangan juga mengaku belum menemukan adanya varian baru COVID-19. Hingga hari ini 78 sampel pasien migran Indonesia dengan CT di bawah 5 masih diteliti Tim Tropical Disease Center Universitas Erlangga. Pihak Rumah Sakit Lapangan Indrapura menegaskan sampai hari ini belum menemukan adanya varian baru. Namun pihaknya mempunyai tanggung jawab melakukan penelitian terhadap para pasien yang memiliki CT value di bawah 15 dengan melakukan pengujian sampel. Pasien yang memiliki CT value 1,8 adalah pasien yang diperiksa dengan metode isolated isothermal PCR. Metode tersebut adalah metode lain dari sekian banyak jenis metode PCR. Lengkapnya terkait penemuan varian baru virus corona dengan CT di bawah 5, kita tanyakan kepada penanggung jawab Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Laksma Dr. TNI Ahmad Samsul Hadi. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Salam sehat. Salam sehat. Pak, bisa dijelaskan Pak, jadi penemuan sebenarnya apa ini Pak yang menjelaskan penemuan CT di bawah 5, betulkah karena varian baru atau seperti apa? Jadi kami sampaikan Pak ya, kami sampaikan bahwa sebetulnya CT value itu tidak ada kaitannya dengan varian baru atau tidak. Jadi sudah jadi prosedur tetap dari Kementerian Kesehatan untuk CT value yang di bawah 25, diperiksa lebih lanjut WGS-nya. Namun demikian karena sangat banyak pasien dengan nilai CT value di bawah 25 sampai 700-an, maka bijakan kemasa kegelapanan, cut off-nya adalah di antara 15. CT value di bawah 15, kita pereksatan ke-17 ke-18. Dan hingga sore ini, belum ditemukan dan belum ada jawaban dari laborat tentang ditemukannya varian baru. Jadi CT value di bawah itu, untuk saat ini tidak ada kaitannya dengan varian-varian baru yang kita khawatirkan. Baik, tapi kalau dari sisi gejala Pak, apakah ada gejala yang berbeda dengan varian yang lama atau seperti apa Pak? Dari gejala, ini bukan ada aparan baru ya Pak ya? Iya, iya, iya. Nilai CT value itu tidak kaitannya dengan varian, jadi jangan rancor, jangan rancor, kami tegaskan Pak. Dari beberapa pasien dengan CT doloran ini, gejala klinisnya sama. Jadi semuanya yang dirawat di sini, gejala ringan Alhamdulillah. Jadi selama perawatan mulai dari hari pertama sampai hari ke-12, kita ulang CTR, perasaan hasilnya seperti itu, kemudian kita periksaan GPS-nya telah berdasarkan uner. Dan karena dengan saat ini, seperti yang kami kata-kata, tidak ada temuan varian baru, kecuali dari 12 yang terakhirnya, 1 varian dari Afrika, 2 varian dari United Kingdom, 8 varian dari India, dan 1 varian lokal Indonesia. Demikian Mas. Baik, tidak ada temuan varian baru, artinya masyarakat juga tidak perlu khawatir persoalan ini. Terima kasih Bapak Laksma. Saya ulangi Mas ya, jadi bukan berarti masyarakat tidak perlu khawatir, artinya kita tidak perlu sendor dengan kondisi apapun. Saat ini memang pasien mulai melandai, turun, namun bukan berarti kita aman-aman saja kemana-mana tanpa prokes Pak ya. Prokes nomor satu, kami mohon diambilkan kepada masyarakat, bahwa apapun prokes nomor satu. Baik, terima kasih Laksma Dr. Ahmad Samsul Hadi sudah bergabung bersama kami di I News Oren. Selamat sore Pak.